7 korban meninggal tudia kecelakaan bus masuk jurang saat ini dalam persiapan untuk dipulangkan ke sebarang Jotegah. Sementara puluhan korban luka masih dirawat di ruas sakit. Satu persatu korban bus pariwisata masuk jurang di jalur Ceborosew Saragan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Saidiman, Magetan. Dari data yang dihimpun korban luka perat dan ringan sepajak 32. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 7 orang, termasuk sopir bus atas dama Muhammad Berlian, usia 52 tahun. Korban selamat menuturkan kondisi saat kecelakaan bus syarat penumpang yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak. Ada berapa penumpang? Penuh. Penuh. Anak-anak juga? Iya, ada anak-anak, ada bayi. Ada berapa penumpang ada? Ya, pokoknya penuh, satu bus. Ada yang meninggal? Katanya ada. Saya nggak tahu, kan saya terus kirim ke sini. Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan seluruh korban akan mendapat pengobatan gratis. Bagi korban meninggal, pemerintah Kabupaten Magetan akan membantu pemulangan kerupah duka dengan mobil ambulans yang telah disiapkan. Begitu pula bagi korban selamat telah disiapkan transportasi untuk pulang ke Semarang. Dari Begitan, Jawa Timur, Tim Liputan ANews melaporkan.